Jadi peran Kartini kepada saya, saya tidak lupa dulu dan kita tidak boleh lupa bahwa di sini peran ibu menjadi penting orang tua menjadi penting dalam kaitan memberikan pendidikan Hari ini spesial memperingati Hari Kartini tahun 2023 Kartika Podcast kedatangan seorang wanita hebat sebagai narasumber Selain berprofesi sebagai Dr. Gigi, beliau juga seorang PNS dan beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Korpri Unit TNI Angkatan Darat Langsung saja kita sapa? Ibu Dr. Gigi Nora Tristiana Mars Selamat datang Ibu, terima kasih telah berkenan hadir di Kartika Podcast Terima kasih Mbak Ari Apa kabarnya Ibu Iji? Baik Mbak Ari Alhamdulillah Tadi macet enggak Bu ke sini? Macet sedikit Oh macet sedikit ya Bu ya Baik Ibu Nah sebenarnya kan saya sering ketemu dengan Ibu Nora di acara-acara Korpri ya Bu ya Tapi ada satu pertanyaan yang selalu membuat saya penasaran setiap kali ketemu Ibu Nora Dan mumpung Ibu Nora ada di sini saya perlu nih tanyakan Berkenan ya Bu ya saya tanyakan ya Bu ya Dengan senang hati Pakai teks saya perhatikan saya perhatikan kalau misalnya lagi kasih sambutan atau amanat ya Bu ya kepada kami Nah itu gimana sih Bu? Nah itu gimana sih Bu? Tipsnya dong Bu biar bisa jadi pemimpin yang luar biasa dan auranya keluar seperti itu gimana tuh Bu? Yang pertama tentunya ini merupakan satu kehormatan bagi saya Kehormatan, kebanggaan dan terima kasih Kalau saya kemudian menjadi salah satu narasumber mungkin Tetapi saya tidak pernah merasa bahwa apa yang saya lakukan atau pemikiran saya ini hebat dan luar biasa Saya manusia biasa-biasa saja yang mana saya mengalir saja begitu saja saya mengikuti jalur dan alur hidup yang saya ingin jalankan Soal pertanyaan Mbak Ari rasanya tidak berbeda sih Mbak Ari Saya cuma membawa satu semangat Kenapa semangat jelas karena saya menyadari dan saya sadari penuh bahwa jabatan saya Kalau Mbak Ari tadi bicara dalam konteks bicara saya sebagai ketua korporinya Tentunya saya di sini ada tanggung jawab saya Bahwa saya menjadi ketua itu karena amanat dari seluruh anggota korpori di jajaran TNI Angkatan Darat Berarti ini adalah tanggung jawab Soal tanggung jawab itu tidak boleh main-main Dan saya implementasikan, saya proyeksikan dari satu Saya harus berpenampilan baik Karena saya yakin dengan berpenampilan orang akan melihat bahwa saya patut pantas atau genah Karena berpenampilan ini jangan dianggap remeh Orang melihat dulu adalah penampilannya bukan isi yang ada di dalam tempurung kepala kita Kemudian yang ada di dalam pikiran kita Semua terlihat dari penampilan Makanya saya tidak pernah bosan-bosannya untuk menyampaikan kepada teman-teman semua Kiranya kita bisa memperbaiki diri kita dulu dari penampilan kita Kalau kita mau dihargai dan kita mau ditempatkan, diperjuangkan dalam karir kita ke depan Kemudian yang kedua tentunya setelah penampilan bagaimana kita menampakkan wajah kita sendiri Kita berdandan lah Perempuan boleh berdandan loh, jangan sampai tidak berdandan Saya sering menegur teman-teman pakai lamba, jangan berlebihan tapinya Supaya alaman kerja kita juga memberikan semangat Aura juga harus dibingkai juga karena kodratnya perempuan harus berdandan Ya kan seperti itu Kemudian saya yakini juga bahwa dari cantik itu karunia Kita tidak boleh bilang ABCD, ini cantik ini tidak cantik, cantik itu karunia Saya lebih ingin mengasah inner saya ketimbang waktunya saya Cantik keluar itu bisa dengan sendirinya keluar Kalau innernya kita juga cantik yang kita bungkus dengan berpenampilan baik Kemudian kita sadari kita bahwa kita akan membawa amanah orang banyak ini Dan yang utama menjadi semangat saya karena saya merasa diberi tanggung jawab Saya tidak boleh main-main, saya harus mempunyai peran dan organisasi Tujuan organisasi tercapai karena ada satu dari sekian orang-orang yang diberi kesempatan untuk memajukan organisasi Saya sekarang dan saya ingin ada itu Saya ingin menjadi juga inspirasi bagi teman-teman Kalau sekarang Mbak Ari disampaikan, saya ingin semoga ininya saya yang sampaikan tadi Minimal Mbak Ari dulu deh gitu ya kan Saya ingat di bawah Mbak Ari, pasti Mbak Ari punya putra, punya saudara Dengan demikian pasti semua akan meniru semua Soal tadi sudah dari penampilan dan menjadi penting bagi saya Kemudian sikap, body language kita Kemudian isi apa yang ingin kita sampaikan Saya pikir menjadi pemimpin itu tidak harus punya kosak kata sampai berjuta-juta kata Tapi cukup dengan bahasa tubuh yang bisa dimengerti Bahasa yang mudah bisa dimengerti Dan kita mempunyai satu kesamaan mencapai tujuan yang sama itu sudah cukup menurut saya Satu yang menjadi penting bagi saya adalah Kalau saya sudah diberi tanggung jawab Saya tidak mau main-main Mbak Bagi saya itu saya tidak mau kenal istilah Kalau bahasa jauh itu gelok Saya tidak mau itu Saya tidak mau kenal istilah kata itu Karena penyesalan itu selalu datang belakangan Dan saya tidak bisa muter lagi Jadi apapun yang saya dapat Saya kerjakan Saya pikirkan itu dengan baik total apapun bicaranya Sebatas kemampuan yang kita punya Nah menjadi pemimpin tentunya tidak gampang menurut saya Karena disini ada konsekuensi disana Yang harus saya ambil Ada resiko yang saya ambil Tentunya kalau sudah bicara soal ini Saya hanya tinggal bertanya kepada pendamping saya Kalau beliau merestui berarti saya bisa total melakukan apapun Baik sikap, pemikiran maupun perbuatan saya Yang saya yakini saya harus sadar yakin Bahwa kalau pemimpin tertinggi kita melihat sosok pegawai negeri sipilnya Harus bisa melihat bahwa teman-teman saya di belakang saya adalah seperti saya Jadi saya juga punya tanggung jawab moral dan moral terhadap anggota semua Bahwa teman-teman harus mau Tidak pakai ngeil, tidak pakai bandel Harus nurut Nurutnya bukan karena saya Tapi aturan yang ada pada kita itu sudah cukup Sehingga pemimpin melihat saya itu benar Kalau saya nengok ke belakang Sama semua seperti saya Itu sebenarnya sederhana buat saya Tapi mungkin kecil Tapi bagi saya itu sangat menentukan Dan saya bisa merasakan itu gelombang perubahan itu luar biasa seperti itu Kalau bicara soal Saya bicara saya tidak pakai teks Itu bukan sok-sok jagoan mbak Aku itu tidak bisa baca Saya lebih senang Bicara apa yang mau saya sampaikan Ya itu saja gitu Dengan perasaan Karena kalau dengan teks itu saya terbatas Kayak mesin jadinya Saya tidak bisa mengembangkan Tapi kalau dengan bahasa saya itu Bahasa hati saya yang bicara gitu Tidak ada tendensi apa-apa Tidak ada rasa marah Misalkan memang marah ya marah yang sayang Bicara seperti itu Dan ingin mengingatkan ke teman-teman semua Bahwa ayo kita ini Bagian dari Keluarga besar TNI Kita punya profesi Dan seterusnya Sehingga Pemimpin melihat kita itu memang Satu sosok yang patut Bisa dibanggakan Dan dipercaya Siap Ibu Betul sekali Saya sebenarnya memang juga Merasakan Sepertinya itu Bu Disitu poinnya Jadi Yang saya lihat Dan teman-teman di Korpri itu Yang lihat adalah Ketulusan Ibu Makanya Ibu bisa Free Dari teks Dan itu karena Ibu menyampaikan Isi hati Ibu sendiri Dan kemudian yang juga Kami rasakan itu Ibu humble Ibu bisa masuk ke semua Jadi Kalau kami lagi kumpulkan Dari Sabang sampai Merauke Ibu bisa masuk ke semuanya Itu Ibu yang kami rasakan Ada di Ibu Nora Makanya Ibu Nora Kalau kesibukan Tentunya saya masih Rutin Dan harus disiplin Melaksanakan sebagai tugas Saya sebagai pegawai negeri sipil Siap Angkatan darat Yang diberi tugas Di rumah sakit TNI Angkatan darat Gatot Subroto Siap Tepatnya di Departemen gigi dan mulut Siap Berarti kalau Misalnya mau perawatan gigi Sama Ibu boleh ya Iya Gratis ya Ibu Ada BPJS ya Ada Bu Ada BPJS Iya dong Apalagi kalau dengan prajurit Itu gak pakai Dibayar-bayarnya gak usah Oh siap Betul Ibu Nah mohon izin Ibu Terkait dengan kesibukan Ibu tadi Kemudian juga Dengan multiperan Yang Ibu jalani Mohon izin Kalau misalnya di rumah kan Tentunya Ibu sebagai seorang istri Kemudian juga Ibu dari anak-anak Kemudian juga Ibu sebagai seorang wanita karir Ijin PNS Juga dokter gigi Kemudian Ibu juga pernah Memimpin beberapa organisasi besar Ibu Seperti Persid Kartika Chandra Kirana Pernah juga Di Dharma Wanita Di Kementerian Pertahanan Ijin Kemudian sekarang Masih aktif Di DPK Unit Angkatan Darat ya Ibu ya Nah mohon izin Ibu Ini Perannya tuh banyak sekali Dan Ini tuh Bagaimana Ibu Menyeimbangkan Peran-peran ini Agar bisa tetap Berjalan dengan baik Semuanya Kemudian Pengalaman Bu Bisa di-share ke kami Pengalaman Saat memimpin organisasi Tadi itu Satu Tambahan lagi Mbak Ari Oh siap Keterkaitan peran saya Sebagai ketua DPK unit TNI Di Angkatan Darat Otomatis Itu sebagai Wakil Ketua Korpori Mabes TNI Mabes TNI siap Jadi saya Berkiprah Selain Dua ini Saya juga Sebagai Ketua subunit Korpori Di RSPAD Jadi Berjenjang semua Di korporinya RSPAD Karena Saya masih dipercaya Oleh teman-teman Untuk membawa amanah ini Saya kerjakan Untuk membawa Proyeksi positif Dimana Pirate Project saya Harus dari RSPAD Membawa Terhadap Angkatan Darat Dan TNI Untuk Pertanyaan Mbak Ari Rasanya Luar biasa ya Perempuan ini Tapi saya pikir Semua perempuan Multitasking Semua punya Itu Sudah Terlahir Perempuan Bisa melakukan Beberapa pekerjaan Dalam satu Waktu Yang sama Tapi mungkin Dalam kaitan ini Dengan Jenis Yang berbeda Saya boleh Katakan Disini Tidak ada Bicara prioritas Semua harus Selaras Sejalan Karena Kalau sekarang Bicara prioritas Semua pasti akan Yang lain Ke belakang Nah disini Bagaimana saya Membawa Diri terhadap Tugas saya Sebagai PNS Di rumah sakit Kemudian Sebagai ibu Dari anak-anak Kebetulan anak-anak saya Sudah besar-besar Bapak juga Sudah purna Jadi Bukan berarti Bahwa saya tidak ada Beban untuk Ngurus Bapak Malah justru Di saat sekarang ini Kualitas Dan kuantitas Waktu Lebih Harus lebih banyak Tetapi Saya harus Masih melaksanakan Tugas pengabdian saya Kepada negara Terus di Angkatan Darat ini Juga harus saya jalankan Jadi Disini menurut saya Yang pertama adalah Satu Pengalaman saya pribadi Dalam hal ini Adalah sebuah Ijin dan restu Dari Suami Itu menjadi penting Suami dan anak-anak Dia bisa melihat Ibunya keluar rumah Dia bisa melihat Ibunya pulang Dalam waktu yang Mungkin kadang-kadang sore Kadang-kadang siang Kadang-kadang malam Dan Menjadi penting disini Adalah komunikasi Karena tanpa ini semua Menurut saya Kita tidak akan bisa Berperan Dan memberikan Yang terbaik kita Di semua lini Di semua peran kita itu tadi Siap Nah Kalau sekarang Suami sudah mengizinkan Suami Anak-anak juga sudah mengizinkan Saya rasa Semua akan berjalan dengan Dengan baik Dengan enaknya Karena Yang kita lakukan itu Semua diketahui oleh Anak dan suami Memang disini ada Satu pengorbanan Menurut saya Kita tidak maido Bahwa Menjalankan sebuah tugas ini Tidak ada yang dikorbankan Pasti ada Karena disini Kita harus pandai Menempatkan asas prioritas Jadinya Walaupun sekarang Disana ada Kita harus Mengurus suami Menjadi Itu penting Utama Anak penting dan utama Orang tua penting dan utama Tapi ada Situasi yang Mana diperlukan Kita harus tampil Sesegera Yaitu Pada saatnya kita Menjadi PNS ini Yang ini terpaksa kita Nomor dua kan Dan prioritas Tugas ini Yang kita laksanakan Jadi pemahaman Soal Memprioritaskan Ini juga menjadi Hal yang penting Bagi Seorang Yang ingin Akan Dan mempersiapkan Menjadi Orang-orang Yang Ingin dipercaya Pada porsinya Menurut saya Baik Jadi kuncinya itu Di restu ya Bu Restu dari keluarga Dan juga Bagaimana kita Memprioritaskan Siap Dan komunikasi Mohon izin Ibu Nah sebagai wanita Ini Ibu Tentunya Sebagai Kalau dulu Ibu Memimpin Persit Dan juga Dharma wanita Itu kan Notabene Anggotanya Seluruhnya adalah Wanita Begitu ya Bu Tapi kalau di Korpri ini kan Bukan hanya PNS wanita Anggotanya Tapi juga PNS pria Dari Sabang Sampai Merauke Di jajaran Angkatan Darat Nah ini kan Karakternya saja Sudah berbeda Begitu ya Bu Nah sebagai wanita Ada kendala Nggak Ibu Dalam memimpin Organisasi ini Dengan karakter Yang berbeda tadi Atau ada Suka dukanya Mungkin Ibu Yang bisa Ibu Berbagi di sini Secara khusus Saya menjadi Ketua umum Persit Saya ada di Ketua Dharma wanita Kementerian pertahanan Siap Boleh saya katakan Ini satu Situasi yang sama Oh sama Sama bekalnya Mbak Oh siap Karena kita hidup Di dalam kehidupan Dan nafas Prajurit Asas loyalitas Secara Berjenjang Itu kita masih bisa rasakan Siap Bagaimana kita merasakan Melihat Dan menempatkan Harusnya kita bisa menempatkan Menurut saya Harus bisa menempatkan Bahwa Respek itu Vertikal Ke atas Sehingga tugas-tugas Dan tujuan organisasi Itu pasti selesai dengan baik Oh siap Karena Rangka ini Kita bawa Dengan melihat Rangka Bapak-Bapak Tapi bukan Menempatkan kapasitas kita Melebihi kapasitas suami Siap Tentunya kita dalam hal ini adalah Membina Membawa Menggerakkan Ya kan Sehingga tujuan organisasi itu tercapai Dengan cara-cara Kita Perempuan Menurut saya Nah ini Sama Dan ini satu keuntungan bagi Saya Dalam hal ini Karena Tidak mendapatkan satu Hal yang berarti Karena Modal dasar ini tadi Yang sudah terbawa Di dalam kehidupan kita Itu menjadi satu hal yang memudahkan Dan menjadi satu Dampak Perasaan Senang Oh siap Ya kan Menjadi pemimpin Menjadi ketua itu senang Bangga Kita bisa dikenal Bangga Dikenal Tapi satu menurut saya Kita harus ingat Bangga dan dikenal Ini bisa jadi Hal yang negatif Bagi kita sendiri Kalau kita tidak Mewaspadai Bahwa Kita menjadi pribadi yang Diperhatikan Dan dilihat orang Sehingga kita harus menyadari Bahwa disini ada konsekuensi Yang harus kita ambil Itu tadi diantaranya Mbak Boleh saya ulang tadi Bila mana kita menjadi pemimpin Kita berpenampilan lah Yang baik Bertutur kata lah Dengan baik Berpikirlah dengan baik Dan Bisa Mencerminkan Dari diri kita itu Untuk Membawa Guyup Apa yang kita Yang dipimpin Begitu ya Bu Karena Tujuan buat saya Organisasi ini Satu Dan utama Adalah Merasa Menjadi satu keluarga Administrasi Itu cuma cara Sehingga kita bisa berkomunikasi Satu sama lain Dengan objeknya Masing-masing Tapi esensinya adalah Kekeluargaan Dan rasa memiliki Dengan cara kita Makanya setiap pemimpin Kan punya cara Berbeda-beda Kita jangan jadi orang lain Dan kita gak boleh pakai baju Orang lain Nora adalah Nora Dengan caranya Saya rasanya Kalau di Luar sana Dengan pengalaman saya Waktu Mendampingi Bapak Di Kementerian Pertahanan Dimana disana Ada senior Ada ibu Luwut Panjaitan Ada ibu Wiranto Ada Adik Hitungannya Ibu Hadi Ada ibu Muldoko Almarumah Kemudian Ada ibu Tito Ya kan Siap Kemudian Para ibu-ibu Para perempuan hebat Yang Berlatar belakang Berbeda Disana Disana Bisa Dilihat Bahwa Betapa Istri Prajurit Ini Walau Dimana Saja Itu sudah Terasa Satu keluarga Jadi Yang mana Sedang Diberikan Tugas Support Moral Dan moral Itu Terasa Jadi Dalam Kita Kemudian Merencanakan Sebuah Kegiatan Untuk Ibu Negara Itu Dengan Enaknya Tapi Enggak Seenaknya Kita Memikirkan Dan Berbuat Yang Terbaik Sampai Akhirnya Kita Dinilai Bahwa Ternyata Di dalam Kehidupan TNI Ini Apa Namanya Terlihat Satu Satu Kehidupan Yang Mereka melihat Secara Hirarkinya Harus Begitu Katanya Adik Ke kakak Seperti Apa Jadi Saya Enggak Pernah Mengedepankan Atau Menajamkan Pada masa Saya Saatnya Saya Dipimpin Dan Kemudian Saya Punya Mangkok Memimpin Itu Istilah Junior Senior Itu Saya Enggak Pernah Menggunakan Itu Saya Lebih Mau Mengedepankan Istilah Adik Dan Kakak Kalau Adik Sama Kakak Tidak 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 Memimpin Yang Sama Perempuannya Tadi Saya Sampaikan Aku Saya Bangga Tapi Saya Juga Harus Punya Konsekuensi Itu Yang Berat Menjadi Satu Sosok Yang Harus Bisa Dibanggakan Dibanggakan Itu kan Macam-macam Penampilannya Bisa Dibanggakan Tentunya Normatifnya Kita Mengikuti Aturan Normatifnya Ucap Pikiran Apalagi Itu Harus Saya Selalu Berperdoman Seperti Itu Pada Saatnya Saya Diberikan Kesempatan Saya Harus Mengkoordinir Aku Tidak Mengatakan Saya Pemimpin Karena Pemimpin Itu Buat Saya Ilmunya Harus Belajar Terus Saya Lebih Mengatakan Mengkoordinir Supaya Saya Bisa Belajar Juga Bicaranya Di saat Seperti Ini Itu Yang Saya Kedepankan Dulu Yang Mana Dan Saya Harus Bisa Apa Namanya Pek Terhadap Lingkungan Saya Seperti Apa Adanya Jangan Kita Membuat Lebih Sehingga Kemudian Tadi Yang Mbak Ari Katakan Humble Terima Kasih Mbak Ari Karena Saya Juga Ingin Bisa Ada Dimana Mana Sehingga Dengan Saya Ada Dimana Mana Saya Bisa Tahu Apa Yang Harus Saya Perjuangkan Bagaimana Saya Memperjuangkan Kalau Saya Tidak Tahu Dan Tampilan Saya Yang Tidak Bisa Diterima Oleh Semua Kalaupun Ada Juga Sama Sama Tapi Tidak Sama Kemudian Soal Memimpin Dari Yang Homogen Perempuan Ada Heterogen Kalau Homogen Perempuan Perempuan Kadang Bukan Kadang Kita Selalu Bawa Perasaan Istilah Maksudkan Apa Baper Baper Betul Perempuan Itu Membawa Perasaan Jadi Untuk Ini Kita Harus Bisa Melihat Menajamkan Apa Namanya Itu Kepekaan Objektifitas Kita Dalam Melihat Konteks Ini Karena Perempuan Selalu Membawa Pekanya Ini Perasaan Nomor Satu Jadi Untuk Itu Dampaknya Kita Harus Objektif Menjadi Pemimpin Harus Objektif Nah Terus Yang Kedua Kita Ini Selalu Apa Namanya Bukan Selalu Perempuan Itu Senang Menggiring Opini Itu Perempuan Aku Gak Bilang Ini Hal Yang Negatif Tidak Itu Sepertinya Yang Udah Kebawa Secara Harfiahnya Perempuan Alamiah Seperti Itu Kita Harus Bisa Menggerakkan Mengarahkan Dengan Baik Makanya Menurut saya Jadi Pemimpin Itu Gak Gampang Mengambil Konsekuensinya Itu Juga Berat Mau Gak Sadar Gak Kita Lihat Orang Tapi Bukan Kemudian Jadi Salah Tingkah Dan Bersikap Dengan Pura-pura Karena Kalau Drama Capek Juga Jadi Baik Sekarang Apa Konsekuensi Yang Diambil Yaudah Kalau Saya Sekarang Orang Mau Nilai Saya Itu Jelek Gak Apa-apa Yang Penting Pada Akhirnya Orang Melihat Bahwa Apa Yang Saya Sesadar Saya Ada Demi Tujuan Baik Organisasi Dan Ingin Saya Melihat Pribadi-pribadi Pengganti Generasi Kemudian Itu Lebih Baik Daripada Saya Dengan Caranya Karena Pemimpin Boleh Memilih Cara Memimpin Seperti Apa Nah Mungkin Kalau Dibilang Suka Suka Tadi Sudah Dukanya Kita Ngebawa Diri Kita Sendiri Itu Enggak Gampang Dan Harus Berani Dan Tegas Menurut Saya Berani Tegas Itu Tepat Di Tempatnya Jangan Salah Tempat Nanti Lain Lagi Akibatnya Juga Lain Nah Kemudian Sekarang Kalau kita Memimpin Di Yang Heterogen Sekarang Misalkan Saya Ada Di Korpi Saya Rasa Saya Tidak Tidak Terlalu Banyak Hambatan Buat Saya Karena Saya Berangkat Dari Tahapan Setingkat Demi Setingkat Di saat Saya Mendampingi Tugas Suami Mangkok Kecil Mangkok Besar Disitu Saya Selalu Ambil Dengan Sadar Diri Bahwa Menjadi Pemimpin Ya Kebetulan Suami Diberikan Tugas Tanggung Jawab Dan Amanah Menjadi Pemimpin Otomatis Istri Tidak Ada Sekolahnya Suami Ada Sekolahnya Jadi Sekarang Sekolahnya Saya Ada Sekolah Alam Alam Yang Diajarkan Pedoman Dari Orang Tua Itu Didengar Kita Minta Saran Dan Pendapat Dari Orang Tua Bekal Dari Orang Tua Untuk Kita Membawa Langkah Ini Setahap Sampai Sekarang Saya Tidak Pernah Lupakan Selalu Minta Nasihat Dari Orang Tua Yang Ingin Selalu Kita Diingatkan Begitu Memang Seperti Kaset Ini Kaset Rusak Berulang Diulang Ulang Terus Tapi Itu Yang Paling Relevan Dan Menurut saya Sampai Akhir Zaman Menurut saya Itu Yang Selalu Disampaikan Soal Kebaikan Bagaimana Kita Terhadap Masyarakat Keberan Diri Kita Itu Sampai Belum Mengatakan Ada Istilah Ini Dari Orang Tua Saya Bapak Saya Kita Tidak Boleh Sombong Kenapa Tidak Boleh Sombong Sebenarnya Sederhana Kita Tidak Sombong Kenapa Kamu Tidak Sombong Karena Nyawamu Masih Dikasih Pinjem Kamu Tidak Pantas Sombong Karena Nyawamu Dikasih Pinjem Jadi Apa Yang Kamu Sombongkan Satu Satu Nanti Yang Meminjamkan Ngambil Nyawamu Bapak Dalam Sekali Pesan Bapak Siap Kita Sudah Bisa Menjabarkan Itu Siap Kemudian Kalau Kamu Dalam Keadaan Sedih Berarti Boleh Dikatakan Mungkin Dukanya Kita Mungkin Begitu Mbak Dan Dalam Keadaan Senang Sukanya Kita Mungkin Begitu Bapak Mengajarkan Garis Vertikal Horizontalnya Kalau Kamu Dalam Keadaan Sedih Tarik Garis Negatifnya Itu Ke Garis Nol Cepat Tarik Pada Saatnya Kamu Ada Di Garis Senang Tinggi Tinggi Kamu Tarik Lagi Ke Bawah Jadi Kalau Sekarang Kita Menjabarkan Sini Kapan Kita Pengen Juga Ada Ngerasa Di Garis Tinggi Tapi Kita Tidak Mau Beralut Ada Di Garis Bawah Jadi Kesimpulannya Menurut Pendapat Kami Anak Anak Pada Saat Itu Dan Mungkin Saya Bisa Sharing Ini Para Pendengar Sekalian Menurut Saya Atau Anggota Sekalian Dimanapun Susah Dalam Keadaan Susah Sebagai Satu Ujian Kita Dalam Keadaan Senang Pun Ujian Kita Kita Tampakkan Diri Kita Itu Yang Biasa Saja Tidak Perlu Kita Tampakkan Yang Keluar Dari Garis Itu Tadi Itu Saya Pegang Itu Saya Pegang Kemanapun Sampai Saat Ini Jadi Kalau Saya Mau Naikin Dagu Semili Aja Gitu Rasanya Langsung Ingat Pesan Terus Saya Lihat Di Bawah Saya Di Sekeliling Saya Itu Masih Banyak Yang Mungkin Belum Beruntung Dengan Saya Saya Ingin Manajam Pandai Merasa Ketimbang Merasa Pandai Luar Biasa Satu Tadi Yang Heterogen Tadi Tadi Saya Bila Jawaban Saya Saya Tidak Terlalu Banyak Masalah Kenapa Karena Kami Hidup Di Dalam Satu Rangka Rafas Prajurit Jadi Asas Loyalitas Respek Dan Soliditasnya Itu Sudah Kebentuk Jadi Kalau Dalam Konteks Ini Saya Pikir Perempuan Perempuan Mampu Perempuan Bisa Punya Kompetensinya Punya Kemampuannya Dan Itu Akan Muncul Secara Alamnya Juga Kalau Dikasih Kesempatan Kuncinya Di Kesempatan Tapi Sejauh Ini Tidak Ada Kendala Yang Berarti Ya Bu Ya Karena Semuanya Sudah Seperti Satu Kesatuan Keluarga Begitu Ya Bu Ya Jadi Berjalan Organisasinya Satu kan Menurut saya Tadi Pemimpin Harus punya Jiwa Mau Mengorbankan Dirinya Siap Kalau Kata Suami Pemimpin Itu adalah Pribadi Yang Dikorbankan Katanya Yang Dikorbankan Pribadi Yang Dikorbankan Kayaknya Ekstrim Sekali Tapi Coba Kalau Diterjemahkan Dibuka Iyalah Bagaimana Kita Sekarang Akan Menggerakkan Memobilisasi Anggota Contoh Untuk Berkegiatan Ya Kan Untuk Mendengar Apa Nama Itu Arahan Misalnya Kalau Sekarang Kita Tidak Tidak Mau Kita Tidak Mau Berarti Sudah Dengan Mengorbankan Egonya Kita Manusia Terlahir Egonya Sendiri Sendiri Sekarang Kita Membawa Orang Banyak Ada Hal Yang Harus Ada Sedikit Nahan Perasaan Padahal Maunya Akunya Yang keluar Itu Sudah Tapi Itu Semua Kalau Masih Dalam Konteksnya Positif Itu Saya Rasa Kalimat Itu Relevan Buat Bisa Di Luaskan Di Aplikasikan Pemimpin Adalah Pribadi Yang Dikorbankan Apapun Dan Memang Akhirnya Kalau Kita Laksanakan Itu Semua Dengan Ikhlas Apa Yang Kita Punya Juga Ya Ikhlas Juga Mengorbankannya Juga Dengan Ikhlas Jadi Kata Mengorbankan Ini Tidak Berpengertian Komotatif Negatif Baik Ibu Karena Kita Sekarang Dalam Edisi Hari Kartini Saya Perlu Menanyakan Pandangan Ibu Nora Tentang Sosok Raden Ajeng Kartini Serta Perjuangan Beliau Khusususnya Dalam Memperjuangkan Emansipasi Wanita Sederhana Kalau Saya Mencerna Perjuangan Ibu Raden Ajeng Kartini Soal Pejuang Emansipasi Dan Apa namanya Kesamaan Kesamaan gender Kestaraan Kestaraan gender Beliau Harus Dianggap Sebagai Toko Perempuan Toko Inspiratif Toko Perempuan Yang Inspiratif Karena Beliau Berangkat Dari Itu tadi Hebatnya Beliau Yang ini Harus Digarisbawahi Mau Pekak Terhadap Lingkungannya Dengan Kedudukannya Siap Sebagai Bangsawan Dengan Kedudukannya Kan ada Berhatikan Yang tidak Pekak Dan tidak Berfikir Seperti Ibu Kartini Beliau Pekak Dengan lingkungannya Melihat Perempuan Pribumi Padasat Itu Yang hanya Terbelenggu Pada Adat Kebiasaan Dan Mengikuti Saja Harfiah Perempuannya Yang Sebagai Ibu Rumah Tangga Urusannya Cuma Di Dapur Tok Dan Pemikiran Yang Lain Sementara Belum Melihat Ada Satu Kehidupan Kemerdekaan Diri Perempuan Yang Harusnya Dapat Didapat Dalam Ini adalah Pendidikan Menurut saya Jadi Kalau Sekarang Dicermati Menurut saya Ibu Kartini Itu Memperjuangkan Kesetaraan Gendernya Ini Emansipasinya Peran Sertanya Kita Ingin Ditempatkan Sama Sama Bukan Artinya Mau Beliau Tersadar Akan Harfiahnya Beliau Sebagai Perempuan Itu Dengan Memperjuangkan Melalui Dengan Cara Memperjuangkannya Dengan Cara Berkoresponden Dan Menyuarakan Perjuangannya Itu Melalui tulisan Dengan Teman 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 Yang Ada Di Belanda Untuk Kiranya Bisa Bawa Perempuan Ini Bisa Sama Dengan Laki-laki Mengenyam Pendidikan Supaya Mendapatkan Kehidupan Yang Lebih Baik Dan Beliau Sangat Yakini Dengan Pendidikan Itu Kita Perempuan Kau Perempuan Bisa Mendapatkan Kehidupan Yang Lebih Baik Jadi Pendidikan Disini Menjadi Kata Penting Poin Penting Dari Perjuangan Beliau Dengan Pendidikan Baik Dan Tinggi Tentunya Hal-hal Yang Sementara Dimiliki Dan Didominasi Oleh Laki-laki Kau Laki-laki Bisa Kita Menjadi Partner Atau Mungkin Terbalik Perempuan Memimpin Laki-laki Dimana Ternyata Menurut saya Terbukti Dengan Pendidikan Dan Kesempatan Yang Diberikan Kita Bisa Membuktikan Bahwa Perempuan Juga Bisa Mengubah Dunia Menurut saya Jadi Sekarang Bagaimana Perjuangan Ibu Kartini Saya Pikir Dengan Hal Yang Sederhana Berangkat Dari Kepekaan Beliau Sendiri Dari Lingkungannya Dan Menyuarakan Itu Keluar Dari Situ Dari Situ Nah Kemudian Selanjutnya Ibu Mohon izin Sejauh mana Perjuangan Serta Semangat Ibu Kartini Hadir Dalam Kehidupan Ibu Mungkin Dari Masa Kecil Hingga Saat Ini Kalau Untuk Masalah Ini Tentunya Tadi Bicaranya Bahwa Ibu Kita Adalah Perempuan Siap Sekarang Kita Fokus Dengan Bicara Ibu Kartini Perempuan Yang Memperjuangkan Emansipasi Dan Kestaraan Perempuan Pasti Ibu Saya Dulu Menginginkan Juga Perempuan Anak Perempuannya Berpendidikan Jadi Saya Pikir Sekarang Satu Pemikiran Dari Saya Di Kesempatan Ini Ibu Kita Ini Juga Kartini Yang Menginginkan Di kehidupan nyata Itu nyata Dengan Karena Satu Saja Nama R.A. Kartini Keluar Beliau Berjuang Di Apa namanya Di ranah Ranah Luas Sehingga Terlihat Kalau kita Sekarang kita bicara Yang tidak tampak Ibu saya Mungkin ibunya Mbak Ari Siap Pasti menginginkan Dan tidak ada Ibu yang menginginkan Anaknya tidak Berpendidikan Siap Betul Nah sekarang saya Terhadap diri saya Karena saya yakin Bahwa ibu saya Bukan yakin Tapi ibu saya Memberikan Pengasuhan Pendidikan Pandangan Bahwa dengan sekolah Kamu bisa Mencapai cita-cita kamu Itu Terbukti Buat Buat kita Anak-anaknya Iya Nah tapi Satu sisi Orang tua juga Apa namanya itu Memberikan Satu contoh Satu Contoh-contoh Konkret Buat Kalau kita Tidak sekolah Itu Tidak Artinya gini Persaingan itu akan Lebih berat untuk kita Siap Iya kan Jadi Kalau kamu sekolah Kamu pasti akan Capai cita-cita kamu Nah sekarang Mama Kata ibu saya pada saat itu Mama tidak bisa Memberikan Harta Karena mama Tidak punya Harta banyak Yang mama bisa Berikan Hanya adalah bekal Ada pendidikan Pada saat itu Rasanya Cuma segini nih Mbak gitu Bicara soal pendidikan Tapi dengan Melulu orang tua Menyampaikan Bahwa dengan Nasihat beliau Soal pendidikan Dalam hal ini sekolah Satu Tahap demi Tahap demi setahap Saya disekolahkan Di Taman kanak-kanak Sekolah dasar SMP SMA Ini Masih pengen terus kan Ini kan orang tua Meng-support terus Disini bicara Supaya kita mau masuk Sekolah pendidikan Lebih tinggi lagi Sampai disini Naik terus 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 Sampai Masuk Di SMA Kita diberikan Pandangan Bahwa disini adalah Pintu gerbang Satu kehidupan yang nyata Yang sebenarnya Baru deh disini Saya mau jadi apa ini Kamu mau jadi apa Kamu berperan apa Dan seterusnya Disitu saya Berpikir Saya mau jadi Seorang dokter Seorang dokter Yang nanti Kalau saya selesai Saya ingin mengobati Prajurit Dan keluarganya Itu Jadi peran Kartini kepada saya Saya tidak lupa dulu Dan kita tidak boleh lupa Bahwa disini peran ibu Menjadi penting Orang tua menjadi penting Dalam kaitan Memberikan pendidikan Karena menurut saya mbak Kalau kita lihat contoh Di alam nyata Mbak coba bisa lihat Orang tua yang Sesederhana pun Anak-anaknya Sudah jadi Berprestasi Padahal Hanya mungkin Bahasa sederhana aja Dia ingin anaknya Pinter Pinter tuh yang sekolah Itu aja kan Siap betul ibu Jadi Kalau Ibu merasakan Kartini tuh Hadir dalam sosok ibu ya bu Jadi hadir Sepanjang Perjalanan hidup ibu Sampai sekarang Baik super ibu Nah kemudian ibu Bagaimana sih Ibu Nora Caranya Untuk Wanita Indonesia ini Bisa mengimplementasikan Semangat Dan juga Kepribadian yang luar biasa Dari Radian Ajeng Kartini Menurut ibu bagaimana Menurut saya Mengimplementasikan itu kan Berarti dia membuat Satu perbuatannya Siap Jadi Emansipasi Gak cuma retorika aja Di era sekarang Menurut saya Soal perjuangan Kartini Itu gak cuma Bicara retorika Soal emansipasi Kita berteriak Soal itu Tetap Memintakan kesamaan Tapi tanpa kita berbuat Berbuat nyata Di semua bidang Contoh mungkin di Indonesia Saya bisa Kita bisa lihat Ibu Sri Mulyani Siap Ibu Susi Ibu Susi Ibu Risma Ya kan Contoh-contoh yang Ibu Siapa Mari Pangestu Siap Kita lihat Dari Tokoh Perempuan ini Bila bisa Memberikan satu Peran Nyata Dalam Arah kebijakan Negara Ya kan Siap Dalam kehidupan sosial kita Semua Dimana Menurut saya Kita ada Ini harus bisa Dan beliau bisa Menggerakkan Masyarakat sekelilingnya Untuk Apa namanya Maju Siap Jadi kuncinya Di pendidikan ya Ibu ya Kuncinya di pendidikan Kalau Kalau gak dengan pendidikan Kan kita Gak bisa Mencapai Siap Untuk pekerjaan Bisa lebih Siap Pekerjaan yang lebih baik Kemudian juga Kesempatan-kesempatan yang lebih baik lagi Baik Makanya sekolah Kursus itu menjadi penting Sekolah itu penting Harus setinggi-tinggi mungkin Semampu kita Siap Baik Ibu Kemudian Tadi kita Ibu sudah sedikit Mengulas tentang itu Jadi Menjadi Kartini Masa kini Tidak berarti Harus seperti Ibu Raden Ajeng Kartini Pada Masa lampau Jadi Bisa juga Kartini itu Ya tadi Di bidang ekonomi Kealiannya Kemudian bisa juga Ibu rumah tangga Juga bisa Kartini Misalnya dia Mendedikasikan Hidupnya Untuk Mengasuh Anaknya dengan baik Sehingga menjadi SDM yang berkualitas Nah menurut Ibu Bagaimana peran-peran Kartini-Kartini Masa kini ini Itu bisa berkontribusi Untuk membangun Bangsa dan negara Ibu Lagi-lagi menurut saya Bisa berkontribusi Saya pikir sekarang Dimana kita ada Berbuat Berbuatlah ya Ibu Sekecil apapun Kita berbuat Dan kita yakini Kita berbuat itu Harus mengarah Menuju kemajuan Perubahan itu sendiri Jadi kalau sekarang Bicara soal kontribusi Tentunya tadi Sesuai dengan Profesionalitas Profesionalitas Yang kita pilih apa Siap Saya sebagai dokter Tentunya itu tadi Yang saya ambil Dari sisi Ini Saya ingin Memberikan Apa yang saya Cita-citakan Saya ingin Yang sakit Dari prajurit Dan keluarga Menjadi tidak sakit Dan angka Kesakitan itu nol Misalkan demikian Dari sisi yang lain Mau mengambil Kehususan apa Ya disana Berbuat nyata Jadi Nyata itu Dari perbuatan Perbuatan yang sederhana Yang kecil Tapi diakini Bahwa itu Harus mencapai Satu Tujuan Ada tujuannya Dan Tujuan dan perubahan Adanya perbuatan Yang kita pikir Dengan positif Itu harus Maju Contoh kecil Misalnya Disini Tidak ada tong sampah Siap Kita berpilih Tidak ada tong sampah Itu sudah maju kan Oh siap Betul ibu Jadi Penghargaan juga Tidak usah Sekarang bicara yang Tidak usah yang tinggi Tinggi Yang kecil Yang simple Itu justru yang berdampak Itu kan semua berangkat Dari kepekaan Gimana sekarang Belajar peka Itu tidak gampang Siap ibu Ini belajar dari Belajar Dari sekolah Jadi kalau bicara soal Kayak gini Kita tidak boleh Lupa loh mbak Peran guru-guru Itu menjadi penting Dalam kehidupan kita Dari Kata pendidikan itu sendiri Siap Itu menurut saya Baik Terima kasih ibu Nah Sebagai pertanyaan terakhir Mohon izin ibu Tentunya dari Segudang Pengalaman Yang ibu Nora punya Nah Tentunya ada pesan nih bu Atau harapan Yang ingin ibu sampaikan Kepada wanita-wanita Indonesia Bagaimana agar mereka Bisa lebih maju Lebih sukses Dan lebih berhasil Lagi ke depan Silahkan ibu Nora Yang pertama Mungkin lebih kepada Pesan Yaitu Kita jangan pernah Bosan dan lelah Untuk belajar 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 Dan belajar Hanya itu Kemudian yang kedua Sebagai motivasi Buat Semua juga ini Mungkin menjadi motivasi Juga untuk saya Berbuatlah sekecil Apapun Dari hal yang kecil Dari hal yang kecil Siap Berbuat dari hal yang kecil Itu untuk Menggapai satu Perubahan Kemudian Kita jangan Mudah menyerah Setelah kita gapai Kita harus Kita harus punya Harus punya keinginan Harus punya mimpi Dan berharap besar Dengan tentunya Mau secara sadar Mengambil resiko Dan konsekuensinya Jadi kalau kita Mau ambil Kalau kita mau Dapat hasil yang besar Siap Tentunya kita harus Menyadarikan Resikonya juga Besar Tapi kita Tidak boleh Menyerah Siap Kita harus Maju Dan Yang terakhir Bila mana itu Sudah kita dapati Kita harus Cintai Dan syukuri Itu Apa yang kita Punya Siap Baik Super sekali Ibu Nora Baik Terima kasih banyak Ibu Nora Atas kehadirannya Di Kartika Podcast Telah berbagi pengalaman Dan juga Menginspirasi Kita semua Semoga Nanti Sahabat Kartika Podcast Dapat Menjadikan ini Sebagai Inspirasi Untuk memberikan Pengabdian Yang terbaik Bagi Nusa Dan bangsa Ibu Sekali lagi Terima kasih banyak Ibu Nora Salam Untuk Salam Hormat Untuk keluarga Di rumah Siap Sahabat Raden Ajeng Kartini Pernah berkata Jangan Pernah Menyerah Kalau kamu Masih Ingin mencoba Dan Jangan Biarkan Penyesalan Datang Karena Kamu Selangkah Lagi Untuk Menang Dari Kata-kata Bijak Tersebut Kita Dapat Tarik Kesimpulan Bahwasannya Untuk Menjadi Wanita Atau Kartini Kartini Masa Kini Dibutuhkan Semangat Pantang Menyerah Kegigihan Serta Kemauan Ketua Untuk Meraih Apa yang Kita Cita-citakan Dalam Hidup Dengan Demikian Penyesalan Takkan Datang Justru Kemenangan Akan Kita Genggam Selamat Hari Kartini TNI Angkatan Darat Di hati Rakyat Dibutuhkan Dibutuhkan Dibutuhkan